Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, jumpa lagi disini dengan Ustaz Avril Kali ini kita akan belajar tutorial editing menggunakan Microsoft Word Ini adalah lembaran dari Microsoft Word Sebelum kita membuat dita dengan Microsoft Word Kita harus mengatur dari margin, kertas, serta orientation-nya Teman-teman kan sudah pernah belajar ini dengan Ustaz Avril Kita ulas lagi ya, supaya teman-teman lebih paham dan lebih jago main Microsoft Word-nya Untuk pertama-tama, kita klik pack layout ya teman-teman Di pack layout ini ada beberapa menu yaitu margin, orientation, size, dan volume Untuk mengatur ukuan kertas, kita klik dulu size Dan kemudian klik A4 Setelah itu, pilih orientation, ini adalah bentuk kertas, ada portrait dan landscape Teman-teman klik portrait ya Yang ketiga adalah margin Di margin ini kita atur margin-nya menggunakan custom margin Di customer margin ini ada beberapa ukuran yaitu top, left, bottom, dan right Untuk top, kita ganti ukurannya menjadi 4 cm Untuk left, kita ganti 4 cm Untuk bottom, kita juga ganti menggunakan ukuran 3 cm Untuk right, kita ganti dengan ukuran 3 cm Kalau sudah selesai, kita klik OK Ini digunakan supaya penulisannya lebih rapi ya teman-teman Sudah, kalau sudah kita bentuk tulisannya teman-teman Kita masuk di home Setelah itu, pilih Thanks New Roman Yang kedua, ukuran tulisannya Kita ganti menggunakan Ukuran 12 cm Kita coba ya Ini adalah spasi Di sini kita menggunakan spasi ukuran 1,5 cm Oke teman-teman Ini kita sudah siap untuk membuat sebuah cerita Di sebuah cerita, itu pasti ada yang namanya judul kan teman-teman Ini sudah ada bantu untuk membuat judul Tapi teman-teman nanti bikin sendiri ya Judulnya kegiatan Kuk hari ini Oke Kalau judul kan biasanya di tengah kertas Ini kita pindah dulu ya Kursornya kita pindah sebelah sini Kemudian kita klik mouse sebelah kiri Kita tahan dan kita blok Sampai berubah menjadi warna biru Seperti ini ya Tapi sudah seperti ini Berarti kita sudah siap untuk memindahkan tulisan ke arah tengah Kita klik paragraf yang kedua Ini kan yang di atas ini Ada beberapa paragraf Ini yang klik yang kedua ya Oke seperti ini Sudah pindah ya teman-teman Judul biasanya lebih tebal penulisannya daripada ceritanya Kita gunakan bold Untuk menebalkan tulisan Kalau sudah kita enter Kita sudah mulai bisa memasukkan gambar Nah disini Teman-teman bisa masukkan gambar Menggunakan insert Picture Setelah itu akan muncul beberapa gambar disini Teman-teman bisa pilih di folder mana Yang teman-teman untuk menyimpan gambar Karena setiap komputer itu berbeda tempatnya Teman-teman Gambarnya apa saja Uris terserah Ini teman-teman bisa memakai foto Teman-teman saat kegiatan ya Kalau sudah disini Pilih gambar mobil Kita klik gambar mobilnya Kemudian di klik insert Nah teman-teman Sudah akan muncul seperti ini ya Ini bisa diatur ukurannya Kita tarik titik Karet garis Di titik disini Kita klik Tahan mouse sebelah kiri Mungkin kita tarik Supaya lebih besar Nah seperti ini ya teman-teman Oke teman-teman Teman-teman sudah mulai bisa membuat cerita Dari gambar ini ya Kita klik enter Kemudian Kita pindah bentuk Oke kita pindah arah paragrafnya Itu Di sebelah kiri ya Kita pindah yang di sebelah kiri Di sebelah kiri ini ya Kita klik Nah ini teman-teman sudah mulai bisa membuat cerita Buat cerita yang semenarik mungkin teman-teman Ini gambarnya bebas ya Mesti ingatkan lagi gambarnya bebas Bisa dari fotonya teman-teman Dan untuk mempercantik Layar Untuk mempercantik lembaran Microsoft Word Teman-teman bisa menggunakan Backborder Seperti yang Ustazah Pernah ajarkan ke teman-teman Untuk memberi bingkai Akan lebih indah Dan nilainya juga akan lebih bagus Oke teman-teman Kalau sudah kita save ya Kita gunakan Save Dengan nama Kita ganti namanya Di file name ini ya File name ini namanya Bisa dikasih nama Project Kegiatan Terserah teman-teman Simpannya Gimana Boleh di dokumen Atau di local disk Yang penting teman-teman Ingat Simpannya dimana Supaya Menterinya lebih mudah Ini file name-nya Ustazah gantin Ustazah kasih nama Project Kegiatanku Kalau sudah Setelah kita ketik Namanya Kita save ya Oke teman-teman Sudah Sudah tersimpan Dengan rapi Untuk Untuk Mengecek Apakah Tugas ini Tersimpan Tersimpan gak ya Bisa lihat disini ya Kalau disini Judulnya Menjadi File name yang Teman-teman ketik tadi Berarti Otomatis Tersimpan Oke teman-teman Tersimpan Tersimpan Tersimpan